Bos, berasa gak sih, belakangan ini cuaca berasa panas banget. Teriknya matahari, udara lembab, ditambah debu dan polusi, bikin kepala kita jadi ikutan panas tak terkira. Sabar, sabar ya, biar gak emosi. Cus, kita cari yang dingin-dingin segar. Duh, itu tuh, ada yang kuning-kuning menggoda banget montok jeruknya. Asli, langsung diperes pula. Cuma pake sedikit tambahan gula dan biji selasih. Seger banget, dengan es batu gelundungan yang dicemplungin langsung. Nah, kalau yang ini nih, esnya diserut, bos. Wih, isiannya banyak. Namanya es goyobot. Ini juga gak kalah sakti nyegerinnya. Adem, manis, gurih, dan seru isinya. Langsung berasa nyes, adem kan? Semua ini nih, berkat jasanya es batu. Yes. Panas-panas begini, tim cuan mau ajakin bos ngintir. Bisnis es batu kristal yang cuannya sampe ratusan juta. Eh, dan... Halo, saya Bernard. Saya pemilik usaha es batu kristal. Emang sifat es batu kristal itu gampang cair. Tapi cuannya ngalir, bos. Mau tau bisnis yang saya tak buni. Yuk, ikuti saya. Wah, Pak Bernard sih emang dibesarkan di lingkungan pabrik es batu, bos. Orang tuanya punya bisnis es balok yang sudah berdiri sejak tahun 90-an. Nah, seiring perubahan zaman, es balok kan udah jarang dipakai buat kulineran. Lebih banyak dipakai buat industri dan pengawet alami, aneka produksi food, ikan dan makanan kemasan. Nah, kalau buat minuman segar, sekarang udah pada pakai es kristal tabung yang tengahnya bolong begini nih. Sang putra mahkota yang mengendus penurunan omset bisnis mama papanya langsung manuver deh. Mantap! Penggunaan es batu di restoran itu udah yang berbentuk kristal seperti ini gitu. Jadi, es balok itu saya lihat juga dari segi omset waktu itu declining terus, turun terus gitu loh. Jadi, saya lihat, wah ini kita harus shifting nih. Harus shifting bisnis ke yang lebih praktis, yang lebih higienis dibandingin es batu balok. Walaupun kelihatannya bahannya cuman air doang, tapi airnya istimewa nih bos. Dijamin aman dan sehat. Emang sih, bukan direbus kayak kita di rumah. Tapi, pakai teknologi penyaringan super canggih yang bikin semua bakteri dan kotoran musnah semua. Mesin ini juga wajib ganti filter minimal setahun sekali. Ini juga edukasi buat masyarakat. Kadang ada yang nanya nih sama saya nih, Pak, esnya ini airnya matang atau enggak sih pak? Wah, kalau menurut saya masak air 60 ton satu hari itu enggak mungkin gitu loh. Jadi, kita itu menggunakan namanya teknologi filter. Filter yang berjenjang, lalu kita menggunakan mesin yang namanya reverse osmosis. Nah, reverse osmosis itu menyaring kotoran-kotoran yang sangat kecil. Partikelnya 0,0001 mikron gitu. Jadi, ini sudah aman dan sangat higienis untuk dikonsumsi. Mantap nih, air bakal steril bahkan lebih bersih dibanding air rebusan bos. Makanya, produk es batu ini tuh sudah lulus uji BPOM dan halal MUI bos. Jadi, don't worry, aman aja ya. Air yang higienis begini dijamin enggak bakal bikin sakit perut, batuk atau pilek. Di sini bahkan disediain dua macam es batu. Ada es batu kristal dan es serut. Jadi, buat pengusaha kuliner bisa lebih ringkas kan? Enggak perlu marut-marut es lagi. Harga ecerannya sama, cuma Rp16.000 per kantong. Isi 20 kg. Kalau harga kulakan, malah cuma Rp11.000. Nah, sehari tuh bisa lho lude seribu kantong. Anggap aja deh, semuanya tuh dijual pakai harga kulakan Rp11.000. Artinya kan Rp11.000 masuk per hari. Lah kalau sebulan, ya masuk deh Rp330.000. Amazing banget kan? Walaupun omset gede, tetep aja ya produksi kudu irit bajet. Nah, karena pabrik es kristal ini beroperasi 24 jam dan ngabisin 60 ton air per hari, kebutuhan listriknya juga gede banget. Terutama buat jalanin mesinnya yang udah canggih banget, otomatis dan pakai filter. Nah, periodik mesinnya ganti yang dimatiin nih, biar ngirit listrik bos. Kita mematikan mesin di waktu beban puncak untuk mengirit kos listrik. Karena kan memang kan es batu ini kan boleh dibilang kan produknya harganya gak mahal gitu. Jadi kalau kita untuk kasih harga yang kompetitif, ya kita mesti ada penyesuaian di kos produksi kita. Pasarnya es batu emang gak ada abisnya. Paling di musim hujan doang nih yang penjualan turun dikit 30 persenan. Tapi ntar kalau musim panas, lonjakan penjualannya bakal lebih gede lagi. Nah pak, pemain es batu kan lumayan banyak ya. Gimana tuh caranya biar konsumen tetap setia ke kita? Yang penting itu pertama harus produknya baik, kualitinya itu baik. Kedua, kuantitinya baik. Dalam artian tepat 20 kilo. Lalu yang ketiga adalah service level yang kita berikan kepada customer juga baik. Waktu pengantaran yang tepat waktu sehingga customer itu bisa menjalankan bisnisnya dengan, operasional bisnisnya dengan baik. Nah cakepnya lagi, Pak Bernard malah ngajakin para pengusaha es balok yang pembelinya tergerus pabrik es kristal buat bisnis bareng doi. Jadi semuanya bisa happy. Karena dompet sama-sama terus terisi. So cute kan? Caranya ya kita biasanya sih kita rankul gitu. Kita ajak kerjasama, mereka mau gak itu untuk menjual produk kita gitu. Jadi dengan cara seperti itu, itu sama-sama menguntungkan. Baik menguntungkan kami sebagai produsen es batu kristal dan juga mereka sebagai reseller untuk menjual produk es batu kami. Nah satu lagi nih, kuncian bisnis yang diwariskan kedua orang tua Pak Bernard. Yaitu running bisnis tuh kudu jujur, tekun dan rajin. Udah itu aja. Kalau beneran dijaga, konsumen bakal setia dan bisnis bisa lari lama. Mantap! Kalau kita sebagai entrepreneur, ya itu seninya disitu. Kita seninya kita memang harus ada problem, kita harus solve problem itu. Kita harus maju terus, kita jatuh. Boleh kita jatuh sembilan kali, tapi kita harus ada alasan satu kali untuk terus bangkit, terus maju. Bisnis es batu kristal, cuan bos! Sampai jumpa! Sampai jumpa!